Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini Alhamdulillah Ibu bertemu dengan kalian kembali setelah satu tahun kita berada di rumah, belajar dari rumah dan tanpa terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian Anak-anakku sekalian, ujian di kelas 9 Insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari lagi Untuk itu saat ini Ibu ingin menyampaikan sosialisasi tentang ujian madrasah yang dilaksanakan di MTS Negeri 1 Bandung Anak-anakku sekalian sebelum Ibu jelaskan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan ujian Ibu akan sampaikan bagaimana peraturan yang disampaikan oleh pemerintah melalui surat edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang kelulusan dan kenaikan Untuk diketahui oleh semuanya bahwa untuk tahun ini UN dan UAMBN di tingkat MTS dan MA itu ditiadakan Jadi kalian untuk menyelesaikan pendidikan di MTS Kalian tidak usah mengikuti ujian nasional Tetapi ujiannya diganti dengan ujian madrasah atau ujian yang dilaksanakan di sekolah berstandar nasional Namanya UMBN Nah kalian insya Allah beberapa hari lagi akan melaksanakan ujian madrasah tersebut Dan saat ini Ibu akan sampaikan bagaimana teknis pelaksanaan ujian madrasah tersebut Baik anak-anakku sekalian Sebagai mana yang telah disampaikan tadi oleh Ibu tadi Nah kalian harus tahu ada beberapa ketentuan Yang harus kalian perhatikan Jika kalian ingin lulus dari MTS Negeri 1 Bandung Yang pertama kalian harus menyelesaikan program pembelajaran Pada masa pandemi COVID-19 ini yang dibuktikan dengan rapot tiap semester Jadi untuk supaya kalian bisa lulus dari MTS ini Kalian harus bisa menyelesaikan program pembelajaran Dari semester 1 sampai semester terakhir Termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini Kemudian yang kedua Kalian harus memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik Jadi selain kalian bisa memenuhi tugas-tugas, ulangan, dan nilai-nilainya terpenuhi Kalian juga harus memiliki nilai sikap atau perilaku kalian baik Jadi kalian selama kalian belajar di rumah Selama sebelumnya juga kalian belajar di sekolah Kalian berperilaku baik Kemudian yang ketiga Mengikuti seluruh ujian madrasah yang diselenggarakan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandung Jadi ketentuan kelulusan ini salah satunya adalah Kalian wajib mengikuti seluruh ujian Tidak terkecuali bagi kalian yang mengalami hambatan Atau ada halangan misalnya kalian sakit atau kalian ada hal-hal yang menghambat Maka kalian harus mengikuti ujian susulan Jadi ini salah satu hal yang mutlak untuk kalian lakukan supaya kalian bisa lulus dari MTS Negeri 1 Bandung ini Selanjutnya Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga memiliki laporan lengkap atau rapot ya Penilaian hasil belajar mulai dari kelas 7 Semester 1 sampai kelas 9 semester 1 Jadi bagi kalian yang di semester kemarin, semester ganjil Rapotnya masih bermasalah Kalau kalian ingin mengikuti ujian Maka silahkan kalian harus penuhi dulu segala persyaratan yang mengharuskan kalian Untuk bisa mendapatkan rapot semester ganjil Jadi mohon ini diperhatikan Karena ibu mendapat laporan dari wali kelas Masih ada siswa yang bermasalah nilainya di semester 1 Ini persyaratannya selanjutnya Hak dan kewajiban peserta ujian madrasah Ini juga harus diperhatikan oleh kalian Supaya kalian tahu Hak peserta UM Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan Jadi itu peserta UM Bisa mengikuti dan memiliki hak untuk mengikuti ujian Jadi setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan Itu berhak untuk mengikuti ujian Kemudian yang kedua Peserta UM yang karena alasan tertentu Dan disertai bukti yang sah Tidak dapat mengikuti UM utama Maka dapat mengikuti UM susulan Jadi ini hak peserta Jadi setiap peserta yang memiliki Atau telah memenuhi persyaratan Silahkan kalian semua boleh mengikuti ujian Dan jika kalian berhalangan Kalian boleh mengikuti ujian susulan Kemudian yang kedua Kewajiban peserta UM Peserta ujian madrasah Wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan Kemudian peserta UM wajib mematuhi tata tertib peserta UM Selanjutnya Bentuk ujian Kalian harus ketahui Bagaimana ujian yang akan kalian laksanakan Bentuk ujiannya seperti apa Yang pertama kalian akan mengikuti ujian Berbentuk ujian tulis online Atau daring Yaitu ujian tertulis dalam jaringan Menggunakan aplikasi e-learning E-learning madrasah Atau google form Yang kedua Bentuk ujiannya adalah ujian praktek Daring atau luring Tetapi insya Allah Untuk kita semuanya saat ini Insya Allah akan dilaksanakan Ujian praktek luring Atau tata buka Ini ujian praktek ini Khusus untuk beberapa mata pelajaran Di antaranya pelajaran Penjas Seni budaya TIK Dan BTK Anak-anakku sekalian Untuk mata pelajaran yang di ujiankan adalah Seluruh mata pelajaran yang ada di kelas 9 Yaitu berjumlah 15 mata pelajaran Jadi seluruh mata pelajaran ini akan di ujian Madrasahkan Maka kalian wajib memperhatikan Dan wajib menyiapkan diri untuk dapat mengikuti Seluruh ujian yang dilaksanakan oleh MTS Negeri 1 Bandung Kita lanjutkan Dengan jadwal kegiatan ujian Ini sangat penting Mohon kalian perhatikan Dan juga kalian harus ikuti Seluruh ujiannya Ujian yang pertama akan dilaksanakan Yaitu minggu depan Dari mulai hari Senin sampai Kamis Tanggal 15 sampai 18 Maret 2021 Kalian akan melaksanakan ujian praktek Ini dilakukan langsung Luring di sekolah Dengan tetap melaksanakan protokoler kesehatan Jadwal kegiatannya yaitu Untuk Senin 15 Maret 2021 Mata pelajaran yang di ujian praktekan Yaitu Seni Budaya Untuk hari Selasa 16 Maret 2021 TIK Hari Rabu 17 Maret 2021 PJOK Hari Kamis 18 Maret 2021 Baca tulis Al-Quran atau BTK Teknis pelaksanaan kegiatan ujian praktek ini Nanti akan ada videonya Silahkan kalian lihat video teknik pelaksanaannya Atau tata cara pelaksanaan ujian prakteknya Mohon diperhatikan Karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19 Maka dalam melaksanakannya Harus tertib dan harus mengikuti apa yang Di Atur oleh para penguji Jadi mohon kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya Dan mohon kalian perhatikan juga jadwalnya Sehingga kalian tidak ketinggalan Nah seluruh kegiatan ujian praktek ini Wajib diikuti Setiap hari Seluruh kelas akan mengikuti ujian praktek ini Sesuai dengan jadwal yang Sudah barusan ibu sampaikan Selanjutnya Jadwal selanjutnya adalah Pemotretan foto ijazah Dan foto buku kenangan Nah pemotretan ini Insya Allah akan dilaksanakan Bersamaan Sewaktu pelaksanaan ujian praktek Jadi Kalian ke sekolah Selain kalian melaksanakan ujian praktek Kalian juga akan melaksanakan Foto Berfoto atau pemotretan Foto ijazah Dan foto buku kenangan Nah ini ada beberapa hal Yang harus kalian perhatikan Berkaitan dengan aturan berpakaiannya Untuk kegiatan ujian praktek Anak-anakku sekalian Kalian datang ke sekolah Dengan memakai pakaian bebas Sopan dan rapi Jadi Ujian praktek ini dilaksanakan Menggunakan pakaian bebas Tidak menggunakan seragam Jadi kalian datang ke sekolah Dengan memakai seragam Atau dengan memakai pakaian bebas Tidak berseragam sekolah Ya sekali lagi Pakaiannya harus Bebas, sopan, dan rapi Selanjutnya Untuk kegiatan di foto ijazah Siswa wajib membawa Seragam putih biru Jadi kalian Wajib membawa seragam putih biru Untuk kegiatan pemotretan Foto ijazah Kalau untuk yang putri Tentunya membawa Kerudung berwarna putih Selanjutnya Untuk kegiatan foto kelas Kegiatan foto Kelasnya masing-masing Siswa wajib Membawa seragam Kelasnya masing-masing Sesuai kesepakatan Dan tema Kelasnya masing-masing Silahkan Kalian Berembuk Kemudian kalian sepakati Di grup WA Kelasnya masing-masing Baju apa yang akan Kalian gunakan Untuk foto bersama Kelasnya masing-masing Sekali lagi Ini dilaksanakan Dari tanggal 15 Sampai tanggal 18 Maret 2021 Bersamaan dengan Waktu pelaksanaan Ujian praktek Nah Selanjutnya Mohon diperhatikan Ini jadwal dan Sesi pemotretan Per kelas Untuk Senin 15 Maret 2021 Yang akan Dipotret Atau dipotok Itu kelas 9A 9B 9C 9D Nanti sesinya akan diatur Sesuai jadwal Ujian prakteknya Sehingga nanti tertib Sewaktu di Lapangan Kemudian hari Rabu 17 Maret 2021 Kelas 9E 9F 9G 9H Kemudian di hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 Yang akan dipotret Adalah Kelas 9I 9J 9K Dan 9L Itu jadwal Dan sesi pemotretan Per kelas Mohon kalian nanti Perhatikan Kalian Kapan akan Melaksanakan pemotretan Dan kapan harus Membawa pakaian Untuk dipotret Selanjutnya Anak-anakku sekalian Jadwal atau agenda Selanjutnya Adalah Simulasi ujian Madrasah tertulis Online Atau daring Anak-anakku sekalian Setelah kalian Melaksanakan ujian praktek Insya Allah Kita akan melaksanakan Simulasi ujian Madrasah tertulis Jadi sebelum Nanti kita akan Melaksanakan ujian Utama Ujian madrasah utama Yaitu ujian tertulis Online Atau daring Kita akan melaksanakan Simulasinya Untuk teknis Pelaksanaan simulasi ini Insya Allah Tata caranya Kemudian teknik Pelaksanaannya Akan disampaikan Menyusul Selanjutnya Agenda selanjutnya Anak-anakku sekalian Ujian madrasah utama Atau tertulis Online Atau daring Insya Allah Ini akan dilaksanakan Dari mulai tanggal 5 April Sampai 10 April 2021 Ini dari hari Senin Sampai hari Sabtu Ujian madrasah utama ini Insya Allah Dilaksanakan dengan Menggunakan aplikasi E-Learning Atau Google Classroom Nah setiap harinya Ujian ini akan dibagi Menjadi 2 sesi Sesi ke satu Ini kelas A B 9A 9B 9C 9D 9E Dan 9F Untuk sesi kedua Yang akan mengikutinya adalah 9G 9H 9I 9J 9K Dan 9L Jadi nanti Kalian Selama Ujian Itu jadwalnya akan tetap Kelas 9A Sampai 9F Akan ujian di sesi pertama Dan 9G Sampai 9L Akan ujian di sesi kedua Setiap harinya Mohon nanti Mohon nanti diperhatikan Jadwal Selanjutnya Ibu akan Sampaikan Tata tertib Ujian Madrasah Daring Ini wajib Ibu sampaikan Agar kalian bisa Paham Bagaimana Pelaksanaan Ujian Madrasah Yang akan Kalian Laksanakan Yang pertama Peserta Ujian Harus bergabung Dalam grup WA Atau WhatsApp Kelas Yang dikelolai Oleh Madrasah Dan wajib Melengkapi Profil WhatsApp Dengan Nama lengkap Pengumuman Ujian Akan Diinfokan Hanya Melalui Grup WhatsApp Tersebut Tepat Sesuai Jadwal Jadi Kalau Kalian Tidak Ikut Grup Ini Tentu Kalian Akan Ketinggalan Informasi Yang kedua Peserta Harus Membuka Aplikasi E-Learning Madrasah Untuk Pelaksanaan Ujian Jadi Kalaupun Misalnya Kalian Memiliki Keterbatasan Kuota Silahkan Dari sekarang Kalian Berempuk Dengan Orang tua Kalian Dan Mencari Solusi Agar Di waktu Ujian Kalian Bisa Bergabung Dalam Aplikasi E-Learning Ini Yang ketiga Ujian Madrasah Akan Dilaksanakan Dengan Model Ujian Pilihan Ganda Atau Model Soal Pilihan Ganda Jadi Ujian Yang akan Dilaksanakan Oleh Kalian Semuanya Pilihan Ganda Tidak Ada SI Selanjutnya Waktu Ujian Satu Mata Pelajaran Ujian Itu Satu Setengah Jam Atau Sembilan Puluh Menit Peserta Ujian Harus Menjunjung Tinggi Integritas Dan Kejujuran Dalam Mengikuti Ujian Madrasah Yang Ditunjukkan Dengan Pakta Integritas Yang Disetujui Dan Diunggah Ke sistem Yang Ditetapkan Oleh Panitia Ujian Jadi Nanti Panitia Ujian Akan Memberikan Isian Kepada Kalian Kesanggupan Bahwa Kalian Akan Jujur Melaksanakan Ujian Ini Kemudian Selanjutnya Peserta Ujian Harus Mempersiapkan Perangkat Yang Digunakan Dapat Berupa Handphone Gadget Laptop Komputer Yang Sudah Terkoneksi Dengan Internet 15 Menit Sebelum Waktu Ujian Dimulai Mohon Nanti Kalian Perhatikan Dari Mulai Tanggal 5 Sampai 10 April Alat Alat Yang Digunakan Untuk Ujian Yang Disebutkan Atau Perangkat Yang Dibutuhkan Tadi Kalian Sudah Siapkan Di Rumahnya Masing Selanjutnya Peserta Ujian Yang Terlambat Bergabung Dan Terlambat Membuka Soal Maka Waktu Pengerjaan Tetap Habis Sesuai Jadwal Yang Sudah Ditetapkan Dan Tidak Ada Penambahan Waktu Makanya Kalian Selama Ujian Memang Harus Betul-betul Memperhatikan Dan Betul-betul Dapat Masuk Ke L-learning Tepat Waktu Sehingga Kalian Bisa Mengikuti Ujian Lengkap Dari Awal Sampai Akhir Dan Tidak Terburu-buru Kemudian Apabila Selama Pelaksana Ujian Berlangsung Terjadi Hal-hal Teknis Seperti Perangkat Handphone Gadget Laptop Komputer Mati Tiba-tiba Atau Soal Tidak Terbuka Dan Lain Sebagainya Silahkan Kalian Tanyakan Di Grup WhatsApp Yang Sudah Dibentuk Oleh Panitia Nanti Grup WhatsApp Terdiri Dari Dua Grup Yaitu Grup Satu Untuk Sesi Satu Grup Dua Untuk Sesi Dua Selanjutnya Selama Ujian Berlangsung Peserta Ujian Dilarang Untuk Berkomunikasi Pribadi Dalam Bentuk Apapun Kecuali Dengan Panitia Ujian Melalui Sarana Grup WhatsApp Kemudian Memfoto Atau Merekam Tampilan Soal Selanjutnya Aktivitas Lainnya Yang Mengganggu Sistem Ujian Madrasah Daring Yang Mengacu Keperaturan Perundangan Yang Berlaku Jadi Mohon Selama Mengikuti Ujian Ini Kalian Betul-betul Tertib Dan Betul-betul Mengikuti Peraturan Selanjutnya Apabila Terjadi Masalah Yang Mengakibatkan Peserta Ujian Tidak Bisa Melanjutkan Ujian Karena Alasan Teknis Yang Tidak Dapat Dikendalikan Maka Peserta Ujian Segera Menghubungi Panitia Ujian Melalui WhatsApp Kelas Masing-masing Yang Tadi Di Dua Grup Yaitu Grup Sesi Satu Dan Grup Sesi Dua Kemudian Peserta Ujian Bersedia Menerima Sanksi Apabila Sanksi Akademis Apabila Terjadi Pelanggaran Apabila Melanggar Peraturan Tata Tertib Antara Lain Nilai Ujiannya Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Diperkenalkan Mengikuti Ujian Susulan Jadi Mohon Kalian Perhatikan Dengan Sebaik Mungkin Kalian Harus Bisa Mengikuti Tata Tertib Dengan Baik Selanjutnya Siswa Yang Tidak Mengikuti Ujian Dua Mata Pelajaran Berturut Turut Atau Tiga Akumulasi Mata Pelajaran Semasa Sepekan Masa Ujian Orang Tua Atau Walinya Akan Dipanggil Ke Sekolah Itulah Tata Tertib Yang Harus Kalian Perhatikan Anak 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 Sekalian Jadi Ujian Kita Sebetulnya Hanya Ada Tidua Yaitu Ujian Praktek Dan Ujian Tertulis Tapi Yang Kedua Duanya Ini Tentu Harus Diikuti Dengan Baik Sebaik Mungkin Ibu Berharap Kalian Betul-betul Bersungguh-sungguh Dapat Mengikuti Ujian Ini Dan Betul-betul Memperhatikan Aturan-aturan Yang Harus Diikuti Oleh Kalian Sehingga Kalian Di dalam Melaksanakan Ujian Ini Dapat Berjalan Sesuai Dengan Harapan Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Kesehatan Kekuatan Kemudahan Dan Perlindungan Oleh Allah Untuk Dapat Mengikuti Seluruh Ujian Ini Dapat Melaksanakan Semua Ujian Ini Dan Mendapatkan Hasil Yang Diharapkan Dan Ibu Doakan Semoga Kalian Semuanya Dapat Lulus Sesuai Dengan Harapan Demikianlah Anak-anakku Sekalian Sosialisasi Kegiatan Ujian Madrasah Yang Akan Kalian Ikuti Dari Mulai Tanggal 15 Maret 2021 Sampai Tanggal 10 April 2021 Mohon Kalian Perhatikan Sekali Lagi Selamat Belajar Semangat Terus Jangan Lupa Kalian Selalu Berdoa Dan Memohon Kepada Allah Agar Semuanya Dapat Dilancarkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dobbo Ru Lupa Lupa Terima kasih.